Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang bangun ruang Kali ini kita akan belajar untuk menghitung luas permukaan bangun ruang tabung Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya, ada sebuah gambar tabung ya, yang sudah diketahui pada soal ini Adalah diameter alasnya, yaitu 20 cm Kalau diameternya 20, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 10 cm Setengah dari 20 adalah 10 cm Dan tinggi dari tabung adalah 20 cm Terus yang ditanya adalah luas permukaan tabungnya itu berapa? Sekarang kita jawab Untuk menghitung luas permukaan, berarti kita menghitung seluruh bagiannya Tabung ini kalau dipecah atau bentuk jaring-jaring seperti ini ya Jadi terdiri dari tutup, selimut, dan juga alas Tutup dan alasnya ini kan berbentuk lingkaran Jadi gini ya, luas permukaan tabungnya terdiri dari tutup Tambah selimut tabung Ditambah alasnya Ini, tutupnya kan berbentuk lingkaran dan juga alasnya juga berbentuk lingkaran Jadi kita gunakan rumus luas dari lingkaran, yaitu P dikali R kuadrat Ini juga P dikali R kuadrat Lalu untuk selimutnya Ini kan tadi tinggi ya, disini R Perhatikan, selimutnya ini kan berbentuk persegi panjang Jadi kita gunakan rumus persegi panjang Yaitu P dikali L ya, panjang dikali lebar Panjangnya adalah yang ini Perhatikan, garis yang ini kalau dilipat menjadi tabung Itu kan mengelilingi lingkaran ini Mengelilingi lingkaran alasnya dan juga tutupnya Jadi kita gunakan panjangnya itu rumus dari keliling lingkaran Yaitu 2P dikali R Dikalikan lebarnya, kita anggap T ini ya T tinggi dari tabung Jadi selimutnya adalah 2 dikali P dikali R dikali T Lanjut Tutup dan selimutnya, tutup dan alasnya itu kan sama Jadi ada 2 ya 2P R kuadrat Ini ditambah jadi ini Ditambah 2P R T Kalau disingkat, biar lebih mudah menghafal rumusnya adalah 2 dikali P dikali R Dikalikan R ditambah T Kita gunakan rumus yang ini saja Lalu berapa hasilnya untuk bangun ini? 2 dikali P Untuk P-nya bisa menggunakan 22 per 7 atau 3,14 Di sini kita gunakan 3,14 Dikalikan R-nya, jari-jarinya adalah 10 Jari-jarinya 10 ditambah tingginya yaitu 20 Luas permukaannya 2 dikalikan 3,14 yaitu 6,28 Dikalikan 10 sama dengan 62,8 Dikali 10 tambah 20, 30 Sekarang kita hitung ya 62,8 dikalikan 30 8 kali 0, 0 2 kali 0, 0 6 kali 0, 0 8 kali 3, 24 2 dikalikan 3, 6 6 tambah 2, 8 6 kali 3, 18 6 kali 0, 0, 0 8, 8, 8, 8, 1 Komanya di sini Jadi luas permukaan Bangun ruang ini adalah 1884 cm persegi Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat pertanyaan melalui kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih.